Sambut Bulan Suci Ramadhan, Pemdes Wangisagara gelar pengajian rutin Wadiah Balat Infoburinya, dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah, Pemdes Wangisagara mengadakan acara pengajian rutin, dengan mengusung tema Silaturami Munggahan dan menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan, bertempat di Gedung Budaya Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Pada Senin, 6 Maret 2023 Wadiah Balat Infoburinya, Munggahan berasal dari bahasa daerah Sunda, yang artinya naik, bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya Tradisi Munggahan dimaksudkan, untuk bersyukur kepada Allah SWT dan membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun sebelumnya, sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak baik, selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Acara yang diselenggarakan di Gedung Budaya Desa Wangisagara tersebut, dihadiri oleh Pemdes dan warga setempat, yang diisi tausiah dari pencerama Kiai Haji Endang Ihin, selaku pengurus pondok pesantren YPI Pacet Haji Yaya Wijaya Ketua MUI Desa Wangisagara, saat ditemui reporter Infoburinya Dian Herdiana, mengajak kepada seluruh warga yang ada di wilayah Desa Wangisagara, khususnya para remaja, untuk berperan aktif dalam acara pengajian, yang mana, acara pengajian tersebut sudah dimasukkan ke dalam program yang ada di desa tersebut, serta ucapan terima kasihnya kepada info burinya yang telah meliput acara ini. khususnya ucapan terima kasih kepada burinya yang pada hari ini, kebetulan sekarang dalam menyambut di bulan kedatangan, bulan cuci Ramadan, ini dari burinya sekarang telah meliput, kami sebagai Ketua Majisulama mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan menghimbau kepada semuanya lapisan masyarakat yang ada di desa Wangisagara ini, yang pertama adalah uuah Islamiyah ditingkatkan. Jadi kita dalam pengajian ini tidak memandang golongan apa, semua yang namanya muslim dan muslimat yang ada di Wangisagara, kami kumpulkan di setiap bulan. Sampaikan suatu saat-saat sampai ada seribu orang yang mengikuti pengajian. Dengan demikian, tim bawan dalam menyongsong bulan cuci Ramadan, yang pertama kepada anak-anaknya jangan sampai sekarang pergaulan di bulan cuci Ramadan ini dijaga sama orang tua. Sebab penjagaan dalam bulan cuci Ramadan itu harus lebih-lebih ketat. Kenapa dalam situasi sekarang kita terlihat bahwa anak-anak muda ini dalam pengajian ini masih kurang kompak. Insya Allah Bapak Kepala Desa Wangisagara bekerjasama dengan MUI, dengan Alidaya yang ada di Desa Wangisagara, Insya Allah nanti akan mengumpulkan para remaja sesuai dengan tugas Pak Kades, dari atas mungkin harus ada pengajian pemuda. Tetapi di bulan cuci Ramadan ini, sebelum Pak Kades menjelenggarakan pengajian untuk pemuda dan pemudi, ibu-ibu dan bapak-bapaknya kami menghimbau agar menjaga anak-anaknya, dalam situasi Ramadan agar tenang, agar hikmat, sebab ini di bulan cuci. Badan siapa yang di bulan cuci ini ada ketenangan dengan melaksanakan ibadah, itu jaminan keselamatan, iya dan akhirat. Terima kasih, ingkapan yang sama disampaikan oleh Haja Entin Rohaiti, selaku Ketua LPPKK Desa Wangisagara, dia mengucapkan banyak terima kasih kepada info burinya, dan berharap dengan adanya pengajian rutin bulanan tersebut, bisa mengikat dan mempererat tali silaturahmi sesama muslim, serta tidak membeda-bedakan golongan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ibu Entin Rohaiti, sebagai Ketua TPPKK Desa Wangisagara, Alhamdulillah tadi telah melaksanakan pengajian atau pengurusan yang dilaksanakan sebulan sekali, tepatnya di Kampung Budaya. Pengajian ini khususnya pengajian... Menyambut ini ya Bu? Menyambut bulan suci Ramadan. Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, antusias masyarakat tewasa Wangisagara sangat mendukung sekali. Pengajian ini dilaksanakan setiap bulan sekali, dan berbagai golongan itu ada. Tidak membedakan golongan-golongan dari mana. Pokoknya mas, setiap masyarakat selalu hadir. Tujuannya untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, yaitu untuk saling memaaf-maafkan dalam melaksanakan, untuk melaksanakan ibadah suci Ramadan. Alhamdulillah tadi kegiatan ibu-ibu disini banyak sekali semuanya sudah saling memaafkan, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya dari saya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiah balat info burinya, ada makna yang sangat esensial dari tradisi munggahan tersebut, yaitu silaturahmi, di mana sanak saudara jauh, maupun dekat, saling mengunjungi dan berkumpul. Keutamaan atau hikmah baik dari silaturahmi, salah satunya adalah memperpanjang umur, sebagaimana hadit nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizki untuknya, hendaknya ia menyambung silaturahmi. Dari kawasan langit gedung budaya desa Wangi Sagara kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Dian Herdiana, reporter info burinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia. Terima kasih telah menonton!